Oke, jadi adalah Xiaomi 14T yang di video awal first impresi kemarin banyak yang komen kalau desainnya ini kayak Infinix Note 30, desainnya kayak tumpuk kompor. Tapi ada juga tuh yang bilang kalau desain kompor ini memang disengaja sama Xiaomi untuk menandakan kalau performancenya semenyala itu, semenyala kompor. Wah, saya tuh baser Xiaomi 1. Terus juga ada yang bilang kalau desainnya ini disengaja ya biar biasa aja karena Xiaomi mengedepankan performance kamera dan juga fitur lain. Hmm, apa iya? Kita coba langsung bahas performance-nya dulu deh. Dia pakai chipset Dimensity 8300 Ultra, ya sama kayak Poco X6 ya. RAM-nya ini 12GB LPDDR5X dengan speed 8533 MHz. Gokil sih, ini kenceng banget. Terus storage-nya untuk yang saya bahas ini 512GB UFS 4.0. Jadi selain gede, dia juga kenceng. Pas kita tes untuk read dan juga read-nya, skornya segini. Dan untuk sebuah HP mid-range, ini udah kenceng banget. Dan kalau dibandingin sama komputitornya yang sama-sama di kelas mid-range, kalau kita ngomong performance, Xiaomi yang paling kenceng lah. Di Antutu versi 10, di Xiaomi 14T dapet skor 1,4 juta. Kita juga sempat tes pakai cooling, tapi hasilnya mirip-mirip. Kayaknya emang nggak di limit sama Xiaomi ya. Makanya kalau pakai cooling ya tetap hasilnya sama aja. Skor stability-nya juga oke banget dengan 4 driver yang udah kita tes. 3D Max skornya itu di atas 98% semua. Yang artinya berarti performanya stabil dan nggak throttle. Terus kita tes juga di CPU throttle selama 30 menit juga nggak ada warna yang kuning. Semuanya di atas 80%. Stabil. Nah, tapi gimana kalau digunakan untuk gaming? Kita coba dulu di MLBB. Settingannya dapet mentok ya. Udah kebuka ultra-ultra. Average FPS ada di 119. Drop FPS ada di 118. Cuma drop 1 FPS aja. Stabil. Main 1 match rank nggak ada masalah. Aman aja. Di PUBG Mobile juga kebuka 90 FPS. Hasilnya juga aman-aman aja dengan average FPS 89. Dropnya juga cuma 1 FPS. Dropnya tuh di 88. Nggak ada throttle atau drop FPS. Kalau kita lihat dari chartnya ini. Genshin Impact tanpa cooling. Average FPS ada di 40-an FPS. Tapi setelah menit ke-5 ada drop tuh. Sampai di bawah 40. Setelah menit ke-10 juga ada drop. Dan ada beberapa drop juga. Walaupun nggak sering ya. Kadang-kadang aja. Kalau pakai cooling, Genshin Impact. Dia jauh lebih stabil dengan dropnya sekali aja. Itu pun masih di atas 40 FPS. Dan semua tes Genshin Impact. Yang pakai cooling dan juga nggak pakai cooling ini. Kita pakai settingan mentok rata kanan. Highest. Terakhir kita coba di game yang menurut saya. Game Android terberat saat ini ya. Yaitu Car X Street. Open World Racing. Dan hasilnya lebih fluktuatif sih. Kalau dibandingkan dengan Genshin Impact. Tapi rata-ratanya masih di atas 30 FPS. Dengan average minimumnya 34 FPS. Masih aman untuk dimainkan. Karena emang game ini open world dan berat. Pakai cooling nggak begitu. Nolong juga kalau kita lihat dari catnya. Sama-sama fluktuatif dan bisa tembus di bawah 30 FPS. Untuk suhu permukaan. Ketika kita coba main game Genshin Impact selama sekitar setengah jam tadi. Di settingan highest ya. Suhu permukaannya relatif aman. Dengan bagian depan itu di 41,2 derajat Celcius. Belakangnya 40,5 derajat Celcius. Terus untuk record video 4K. 60 FPS selama 30 menit. Juga nggak terlalu anget ya. Dengan bagian depan itu 40,2 derajat Celcius. Belakangnya 38,9 derajat Celcius. Biasanya di antara kompetitornya. Si Xiaomi 14T ini kalau kita ngomongin baterai. Dia yang paling boros. Karena ya secara performance. Dia yang paling kenceng. Ya logikanya kalau misalkan butuh daya gede. Baterainya ya lebih boros. Dan memang dia yang paling boros sih. Ketika kita gunakan untuk main game Genshin Impact 30 menit tadi berkurangnya 15%. PUBG 30 menit 10%. Mobile Legends 30 menit 9%. Car X Street 30 menit 15%. TikTok, Youtube, dan juga Netflix. Pokoknya yang streaming-streaming itu 30 menit berkurangnya 4%. Record video tadi 4K 30 fps 30 menit berkurangnya 10%. Kalau dari data baterai ini. Sebenarnya kalau untuk skor Antutu 1,4 juta. Ya nggak terlalu boros ya. Cuman biasanya Xiaomi ketika dia udah 60% kebawah. Itu entah kenapa kayak lebih boros aja baterainya. Kamera. Wah kameranya sama kayak tahun lalu. Si Xiaomi menggandeng Leica. Dengan sensor yang diupgrade. Main kameranya pake lensa Sony IMX906. Dengan bukaan yang lebih besar. Sekarang 1,7 dibandingkan 13T. Bukaannya itu 1,9. Untuk telephotonya 50MP yang ekvivalen dengan 50mm. Bukaannya 1,9. Dan ultrawide-nya 12MP dengan bukaan f2.2. Selfie kamera ada di 32MP. Dari user interface kalau dibandingkan dengan 13T. Ada lumayan banyak bedanya sih. Di portrait terutama. Xiaomi 14T bisa dengan mudah ganti lensa. Sedangkan di 13T kalau ganti lensa harus atur dulu di menu master lens systems. Yang kalau kita pake sistem ini bokehnya beda. Terus di 14T menu ini juga ada malah ketambahan putret 75mm. 14T juga ada menu baru kayak dual video dan director mode. Yang Xiaomi 13T udah saya coba update untuk HyperOS yang terbaru. Dan tetep gak kebagian. Oke, jadi kemarin banyak yang nagih soal selfie videonya. Nah ini kita bandingin aja sama Xiaomi 13T. Dimana 14T sekarang udah bisa 4K 30fps dan juga 1080p 60fps. Sedangkan 13T mentoknya di 1080p 30fps. Dan ini kondisi kalau misalkan digunakan untuk jalan. Hmm, ini settingan layarnya udah saya samain. Tapi yang terlihat di sini ya. Di Xiaomi 14T warnanya saya lebih suka. Lebih natural. Terus ya agak kewarin-warinan. Bibir saya jadi lebih merah. Dan kalau misalkan digunakan untuk bergerak seperti ini. Bagian belakangnya masih ada motion blur. Tapi mana yang lebih oke. Saya sih Xiaomi 14T ya. Terus kalau misalkan digunakan tuh. Backlight kayak gini. Mana nih fasadnya nih. Nah tuh. Wuh, di Xiaomi 13T langsung blown out ya di bagian belakangnya ya. Sedangkan di Xiaomi 14T masih bisa terlihat tuh. Jadi perbedaan fasad, langit, dan muka saya. Pembagian detailnya masih bagus. Terus kalau digunakan untuk jalan kira-kira seperti ini. Wah, saya sih lebih suka 14T ya. Ya, walaupun ada shaky-shakynya, ada jitter-jiternya. Tapi masih reliable. Sekarang kita coba untuk 1080p 60fps di 14T. Nah, ini sekarang kita coba di 1080p 60fps. Wow, jauh lebih smooth, jauh lebih stabil ya. Dan kalau misalkan kita bergerak lumayan cepat kayak gini. Nah, jitter-jitter tadi. Atau motion blur di bagian belakang tadi, jadi hilang. Untuk detail, karena ini layarnya oke ya, preview-nya. Jadi nggak terlalu terlihat antara 4K sama 1080p 60fps-nya tadi. Dan untuk backlight juga masih oke, tuh. Jadi langit dan juga temboknya masih terlihat. Dan muka saya juga masih oke. Kalau digunakan untuk jalan. Wih, walaupun ini nggak pakai fitur stabilization, masih oke juga. Sekarang kita coba untuk lari. Wih, masih stabil juga, masih oke. Dan jitter-nya juga berkurang. Untuk video belakangnya ada mode cinema ya. Nah, kalau mode cinema warnanya itu bakal lebih adem, lebih ke biru-biruan seperti ini. Dan bokehnya juga dapet sih ya, sinematiknya. Cuma dia masih agak stater, patah-patah. Karena mode ini cuma bisa jalan di 1080p 30fps. Terus kalau digunakan untuk tilting, ya exposure-nya kadang masih ngedap-ngedap, kurang stabil. Terus kalau kita gunakan untuk zoom objek sih, bagus. Jadi daunnya kalau kalian lihat, terus perpindahan fokusnya, ters. Wih, gokil. Oke sih. Cuma ya, stater-nya kerasa sih. Ketika saya coba panning dari kanan ke kiri, tuh tembok tuh. Coba lihat, masih patah-patah. Tapi kalau untuk autofocus, udah cepet. Ini kalau misalkan nggak pakai mode cinema, jadi warnanya itu lebih vibrant. Kalau kalian lihat daunnya kan lebih kayak mengiju, terus agak kuningnya juga. Ini kalau misalkan mode vibrant, kalau kalian lihat daunnya kan beda dengan mode cinema tadi ya. Ini lebih kayak vibrant, lebih vivid. Tapi di sini kalau kita nggak pakai mode cinema, patah-patahnya tadi berkurang. Tuh, daunnya jadi agak kekuning-kuningan. Kalau untuk fokusnya sih masih sama ya, bokehnya juga sama. Exposure-nya lebih baik di mode ini. Jadi ya, resikonya kalau kita pakai mode cinema tadi, patah-patah. Kalau pakai mode yang biasa, standar ini, ada patah-patah sih. Tapi dikit nggak separah yang tadi. Untuk panning, tilting, dia juga aman-aman aja. Digunakan untuk jalan, walaupun ini nggak pakai fitur stabilisnya. Tapi kalau kalian lihat, tuh ya, masih oke banget tuh. Masih stabil, aman, nggak ada masalah. Dan di mode 4K ini, kita juga bisa ganti lensanya. Jadi bisa pakai ultra-wide 1x, 2x, dan 4x-nya. Cuman di mode kameranya aja terasa ada perbedaan. Apalagi di mode videonya ya. Jadi ultra-wide-nya itu kayak warnanya nggak se-gonjreng ketika kita pakai main camera. Cuman ya, itu wajar sih. Terus kalau kita gunakan untuk jalan, di mode ultra-wide, dia juga stabil. Di mode main kameranya juga stabil. Aman sih, ini saya lumayan lari nih. Lumayan keceng dan masih stabil. Cuman ya, exposure-nya kadang kayak perpindahan antara terang ke gelapnya masih lumayan kerasa. Nah, sekarang kita coba di mode 1080p 60fps. Ini menurut saya mode yang paling aman sih. Karena starter-nya nggak begitu kerasa. Detail-nya kalau misalkan dilihat. Juga nggak terlalu beda jauh dengan 4K. Kalau misalkan kita nggak zoom dan kita nggak putar. Hasil videonya tadi di TV sih, nggak ada masalah. Karena kayak lebih stabil tuh, lihat. Stabil, saya jalan mundur aman. Saya jalan agak kenceng pun juga aman. Tapi memang secara warna ya. Warnanya sih kayak lebih vivid di 4K tadi. Tapi exposure-nya itu lebih kerasa stabil di sini. Jadi perpindahan gelap dan terangnya nggak begitu kerasa kayak di 4K tadi. Terakhir kita coba di main kameranya. Dengan skenario yang sama ya. Kita coba samain. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya. Dan kira-kira seperti ini. Ya, di main kamera warnanya lebih vivid. Terus juga stabilnya kayak lebih stabil ultra-wide nggak sih? Ini kayak lebih patah-patah dibandingkan ultra-wide-nya tadi. Tapi kalau soal warna, ketajaman fokus main kamera 1080p 60fps-nya masih oke. Hasilnya kalau perbandingan antara ultra-wide, main dan juga tele-nya ya seperti biasa sih ya. Ada perbedaan warna, terutama di bagian ultra-wide. Tapi kalau kita lihat di gambar ini, ultra-wide-nya udah oke sih. Dynamic list-nya luas. Cuman warnanya agak-agak kekuningan dibandingkan sama kamera main dan juga tele. Kalau kita bandingin dengan ultra-wide-nya di Xiaomi 13T, saya juga lebih suka ultra-wide-nya di Xiaomi 14T ya. Karena kayak lebih detail, tekstur langitnya itu lebih ada gradasi warnanya gitu. Sementara di Xiaomi 13T kayak langsung biru udah gitu aja. Terus di bagian separasi antara terang dan gelapnya juga lebih detail di Xiaomi 14T. Main kameranya juga sama. Kalau dibandingin sama Xiaomi 13T, saya lebih suka yang versi 14T ya. Karena kayak separasi antara gambar terang dan juga gelapnya itu lebih detail di Xiaomi 14T. Tapi uniknya kalau kita gunakan untuk foto objek, warnanya itu nggak beda-beda banget. Antara ultra-wide, main, dan juga tilingnya. Warna merah dari bunga ini kayak masih sama aja gitu. Dan kalau dibandingin lagi, antara ultra-wide-nya 13T dan 14T, saya juga lebih suka di 14T. Begitupun juga main kameranya, warna merahnya itu kayak lebih nandang ya. Lebih vivid. Sementara di 13T, warna merahnya itu kayak mudah. Padahal dulu Xiaomi 13T bagus loh. Kok sekarang ada 14T jadi kayak kurang ya? Kalau lo liat, asalkan cahaya-nya masih lumayan banyak yang masuk ke sensornya, bagian warna kuningnya memang agak beda tapi terlihat tipis. Yang terlihat beda banget sih di bagian ketika kita pakai tele ya. Jadi kuningnya itu kayak lebih gonjreng di bagian tele. Di sampel foto kedua juga sama. Cuman kalau kita lihat di bagian main kameranya, plat nomernya itu malah kayak ngebayang ya. Jadi kayak kurang fokus. Karena memang kalau foto malam, ya saran saya harus benar-benar nggak boleh tremor. Kalau cahaya-nya remang-remang, apalagi low light. Nah, contohnya kayak ini, ya di ultrawide-nya warna itu kayak lebih pudar. Terlihat dari tembok batu bata. Dan juga patung yang ada di sini, merahnya itu lebih merah darah di main dan juga tili. Tapi kalau untuk sampel-sampel foto low light lainnya, kalian bisa lihat di sini, kalau saya sih nggak ada komplain ya. Detailnya juga tajam, cakep. Tapi asalkan itu tadi, tangannya jangan terlalu tremor. Karena bisa bikin, ya, fotonya itu kayak ngeblur. Untuk ultrawide, low light. Kalau dibandingin sama Xiaomi 13T, saya juga lebih suka low light-nya di Xiaomi 14T. Karena kayak lebih detail, lebih tajam. Warnanya pun juga lebih keluar. Terus kalau untuk foto lampu, teksturnya juga lebih terlihat. Menurut saya sih di Xiaomi 14T ya. Warna naturalnya juga di Xiaomi 14T. Bahkan ketika saya tembakan langsung untuk foto ke direct lampu, post-processing-nya 14T menurut saya juga lebih bagus karena warnanya itu jadi lebih detail. Cuman di skenario ini, post-processing-nya menurut saya too much ya. Karena kalau kalian lihat di bagian tangan istri saya itu yang kena lampu jadi kayak langsung hilang. Kalau untuk mode putrid-nya, yang termasuk selling point-nya Xiaomi 14T ya. Karena Leica-nya ini kantelannya, putrid-nya bagus. Dan hasilnya memang kalau daylight, bagus ya. Tapi di lensa 25mm, kalau kita bandingkan dengan lensa 50mm dan juga 90mm-nya, saya lebih suka di 50mm-nya sih. Karena bokehnya itu natural. Kalau di 25mm, bokehnya agak kurang. Separa sih antara background dan foreground. Sementara kalau di 90mm itu kayak ada efek-efek dreamy bokeh gitu. Sampai-sampai lain, ini fotonya Siva. Saya suka juga skin tone-nya. Bokehnya juga bokeh-bokeh khas tuningan Leica. Dan kalau misalkan kita mau pakai filternya, filternya ada banyak banget sih. Dan ini adalah beberapa contoh, kalau misalkan kita mau pakai filternya Leica. Dan untuk black and white-nya ada banyak. Ini beberapa contohnya. Jadi kalau misalkan kita mau foto yang ada value-nya, bah gokil sih ya. Hasilnya kalian lihat sendiri deh. Black and white-nya ini kayak menceritakan sesuatu gitu. Apalagi ada watermark Leica itu di bawahnya. Putrid-putrid Lulet, sampelnya juga kalian bisa lihat di sini masih oke. Cuma yang perlu diperhatikan, kadang kalau misalkan lo lihat yang di bagian belakangnya itu ada lampu, kalau pas nggak pas ya. Kayak ini contohnya nih, foto di kiri lampunya itu bagus, tapi di kanan karena fokusnya nggak pas, jadi bagian lampunya itu kayak langsung blown out gitu. Layar secara keseluruhan sebenarnya nggak terlalu beda sama Xiaomi 13T, cuma beda di brightness nits. Yang sekarang Xiaomi klaim kalau nits-nya ini bisa sampai 4.000. Yang kalau kemarin saya tes untuk outdoor sih, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada yang namanya saya nggak bisa lihat karena silau atau harus nedo dulu, nggak ada. Sama kayak tahun lalu juga, refresh rate-nya ini ada di 144Hz. Tapi ingat, ini up to ya. Up to 144Hz. Karena dari semua aplikasi yang saya coba, yang bisa itu cuma 3DMark yang jalan di 144Hz. Orang daily mana yang tiap hari buka 3DMark? Nggak ada. Kita bisa set sih aplikasi apa aja yang bakalan bisa jalan di high refresh rate, tapi dari semua apps, ya sekali lagi cuma 3DMark yang bisa sih. Dan kalau dari pengalaman 13T, 13T juga 3DMark doang yang bisa jalan. Jadi jangan berharap ke depan 144Hz-nya jalan di aplikasi lain. Kayaknya nggak mungkin. Cuma sebenarnya, walaupun Xiaomi nggak bilang up to 144Hz, 120Hz aja. 120Hz-nya ini udah nyaman untuk scrolling. Smooth dan responsif. Untuk color sim-nya, ada banyak banget. Dari semuanya, kita udah tes satu-satu. Kalian bisa langsung lihat aja hasil Excel dari tes kita. Karena modenya banyak ya. Dan yang paling oke menurut saya sih, ada di mode saturated. Karena sRGB-nya ada di 100% dan P3-nya juga ada di 100%. Enak buat editing dan buat entertainment juga pas. Apalagi dia juga support sama Dolby Vision. YouTube, dia bisa upscaling sampai 2160p. XDI-nya nyala dan kualitas layarnya sih, udahlah. Walaupun nggak ada update, tapi saya nggak ada komplain. Kelihatan realistis dan tajam. Untuk Netflix, cruelty white fan-nya juga udah L1. HDR 10 Plus-nya juga udah bisa aktif. Jadi, nggak ada komplain. Audio. Wah, audionya jelas stereo. Support sama Dolby Atmos juga. Dan di Xiaomi 14T, suaranya gokil sih. Saya buat dengerin Hanuman Ken yang ngebass banget. Bass-nya juga kerasa. Dan build quality-nya dari 13T, menurut saya ke-update sih. Simple test-nya cuma dari audio yang mentok. Di 13T, kalau kita pakai audio yang mentok, wah, bagian belakangnya itu geternya lumayan kerasa. Nah, itu nggak terjadi di 14T. Ya, memang geter, tapi nggak segeter plastiknya 13T. Selain upgrade hardware, ternyata Xiaomi 14T juga menanamkan beberapa AI. Yang AI ini menjadi alasan brand mid-range lain, karena ya kita nggak bisa upgrade karena banyak AI. Kita harus downgrade karena kita mengutamakan AI. Nah, Xiaomi, hardware-nya upgrade, AI-nya tetap ada. Jadi sekarang di audionya kita bisa bikin transkrip, dan ini akurat lho. Jadi sekarang, kalau misalkan saya ngomong kayak gini, terus ada voice recorder yang lagi jalan, dia bakalan ya transkrip apa yang saya katakan. Kita coba live langsung aja di sini. Dan kalian ingat kata-kata saya ini, terus kita coba transkrip. Apakah dia akurat? Jadi sekarang, kalau misalkan saya ngomong kayak gini, terus ada voice recorder yang lagi jalan, dia bakalan ya transkrip apa yang saya katakan. Kita coba live langsung aja di sini. Dan kalian ingat kata-kata saya ini, terus kita coba transkrip. apakah dia akurat dan hasilnya akurat dan udah support sama bahasa Indonesia gokil terus ada interpreter juga yang juga udah support sama bahasa Indonesia jadi kalau misalnya kita lagi ke luar negeri atau kita punya temen bule mau ngomong gak ada lagi yang namanya language barrier dan dia ada yang fitur face to face juga jadi bisa berhadapan dan ngobrol langsung sama orang yang gak bisa ngomong bahasa Indonesia di bagian video ada AI film yang caranya kita tinggal gabungkan aja beberapa klip terus pilih menu AI dan ketik aja keywordnya pengen kayak apa coba misalkan saya mau bikin cinematic video with upbeat music dan jadinya dia bakal open project musiknya udah ada, filternya udah ada dan kalau misalkan AI nya meleset kita juga bisa edit-edit biar lebih pas ada AI erase juga yang di brand lain juga ada ya kayak biasa habis objek dan habis orang ada AI image expansion yang kalau misalnya kita foto tapi kurang wide kita bisa tambal gambarnya dengan AI ada circle to search ya circle to search with google namanya kok sama ya tapi ada sayangnya untuk circle to search ini kata Xiaomi belum ada ya tapi nanti bakalan ada di update secara berkala nah kalau Xiaomi udah ngejanjiin sih saya percaya bakalan ada ya kalau gak ada ya kita dimu bareng-bareng lah nanti terus pasti kalian ada pertanyaan bang apakah si AI nya ini diturunkan ke Xiaomi 13T Xiaomi 13T nya udah saya coba upgrade dan hasilnya fitur AI nya gak diturunkan jadi gak ada sayangnya gak ada desain saya taruh terakhir karena kalau kita lihat dari komenan kemarin ya desain itu selera sih tapi kalau kita lihat dari semua komenannya kemarin seleranya itu jadi mayoritas karena mayoritas bilang desainnya kayak HP 3 jutaan kayak Infinix Note 30 hmm kalau dilihat sih memang iya tapi kalau dibegang secara build quality dan rasa premiumnya beda tapi kalau untuk looks saya setuju sih karena Xiaomi ini kan udah menggandeng brand gede ya Leica seharusnya di Xiaomi 13T juga saya bilang kalau desainnya ini biasa aja sayang gitu kalau misalkan udah ada nama Leica tapi desainnya biasa aja entah Xiaomi mau bikin vintage desainnya atau lebih elegan jadi orang yang pegang terus ada tulisan Leica itu bisa kayak value nya nambah gitu tapi selain desain menurut saya sih oke banget ya saya tipikal orang yang kalian tau tangan saya cepet banget basah dan dia gak nempel fingerprint dan feel nya itu mid-mid dan plastiknya gak kerasa yang tipis gimana kayak di Xiaomi 13T gitu terus dia juga udah punya IP rating 68 bisa diajak nyelem walaupun jangan ya deh ya karena IP 68 lama-kelamaan bisa ilang lemnya ya itu buat mencegah aja lah berat dia ada di 193 gram dan tebelnya 7,9 mm tampak depan frame nya juga udah tipis dengan punch hole selfie camera dan punya 93% screen to body ratio kalau dari depan sih masih keliatan flagship ya frame nya tipis fitur lain juga mirip-mirip flagship kayak haptic feedback nya kerasa mahal under display nya fingerprint ada NFC jelas ada IR blaster masih ada wifi nya udah wifi 6E GPS nya lengkap ada 5 GPS yang pasti bikin lokasinya akurat apalagi hardware gyro dia juga udah ada sensor-sensor lain juga lengkap always on display nya aja sekarang juga bukan yang 10 detik udah bisa nyala terus untuk harga nah ini ya ketika video ini saya buat saya belum tau harganya berapa tapi ketika video ini saya upload seharusnya Xiaomi udah launching dan kita udah tau harganya nanti bakalan saya edit judul dan juga deskripsi nya buat harganya cuman prediksi saya ya antara 6 juta itu sih karena di Xiaomi 13T kan juga harganya 6 juta dan Xiaomi juga bakal launching versi pro nya yang pake Dimensity 9300 plus itu gokil sih ya itu lebih gokil cuman saya gak bisa ngomong banyak karena saya gak pegang barangnya agak sulit sebenarnya untuk bikin kesimpulan ketika saya belum tau harga persisnya berapa tapi kalau prediksi saya bener harganya di 6 jutaan wah dunia smartphone mid-range bakalan kacau sih performance jelas Xiaomi lebih umpul dari semua kompetitornya yang kebetulan semuanya udah kita review ya di harga 6 jutaan mau alasan apa lagi AI AI nya juga lengkap circle to search juga ada walaupun harus diakui memang beberapa fitur AI nya belum siap ketika launching ya sama kayak Apple lah Apple juga Oktober ya Apple Intel belum siap juga dari sisi kamera buh layih kacau cuman ada beberapa skenario yang entah kenapa saya masih suka di Xiaomi 13T kalau kalian pengen tau video komparasi antara 13T dan juga 14T nanti liat videonya nyantek aja ya karena Aldi bakalan bahas lebih lekap untuk komparasinya videonya juga aman gak ada masalah di 4K 30fps nya sih masih sedikit gempa tapi 1080p 60fps nya udah mulus dan smooth banget dan detailnya juga gak kalah sama yang 4K haptic feedback nyaman Xiaomi Ice Loop sistem coolingnya juga gak anget udah improve dibanding sebelumnya layar juga udah tembus di 4000 nits walaupun refresh rate nya 144Hz gimmick menurut saya karena cuma ada di 3D bug tapi 120Hz nya sih aman lancar semua aplikasi bisa terus sertifikasi flagship ada IP68 minusnya sih di baterai baterai kalau dibilang boros sih enggak sebenarnya cuma dibandingin semua kompetitornya memang dia yang paling boros tapi wajar karena secara performa dia yang paling ngebut diantara kompetitor desain ya desain selera sih tapi dari banyaknya komen yang beredar karena selera mayoritas bilang desainnya gak menunjukkan harga 6 jutaan ya kita ambil selera mayoritas tapi off-road ya Xiaomi tetap menjadi Xiaomi kalau misalkan ini nanti harganya 6 jutaan polanya bakalan sama sih launching PO goib karena terlalu ya terlalu Xiaomi lah saya Dika Ista Budi and see you on the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati